Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Hari minggu waktunya ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan ngebahas video yang viral-viral belakangan ini guys Video yang pertama ini gue dikirimin sama Suci Putri Assalamualaikum kak, coba jelasin yang ini dong kak Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Intro Jadi ada dua cewek yang bikin video TikTok di kamar Terus tiba-tiba di tengah-tengah video, pas cewek yang baju ungu ini noleh Di belakangnya tuh ada penampakan kepala, tapi gak sampai keliatan mukanya Terus jadi heboh karena banyak yang ngirah kepala yang tadi itu adalah sesosok penampakan Ah elah, itu sama temennya ya kan Kayaknya sih situasinya kayak lagi rame-rame di kamar gitu Jadi ada yang iseng bikin TikTok Mungkin cewek yang ada di belakangnya itu lagi sibuk main HP atau apa Yang mungkin diajakin main TikTok terus dia gak mau Jadi dia sengaja ngumpet di belakang temennya Jadi menurut gue ini fix kayaknya bukan penampakan ya Tapi jujur pas liat video yang tadi, gue tuh malah salvok maksud video ini tuh apa gitu ya Soalnya tulisannya tuh cuma akibat pergaulan Terus ada dua cewek, nah salah satu ceweknya tuh ada yang gendong bayi Mungkin kalau kalian ada yang ngerti, coba deh tulis di bawah Video yang kedua ini gue dikirimin sama bunga Chelsea Amanda So langsung aja kita tonton dulu videonya Jadi di video yang tadi tuh ada dua orang yang boncengnya naik motor di jalan yang sepi Terus tiba-tiba di depannya tuh kayak ada penampakan yang awalnya kayak nari-nari gitu guys Nah gak lama kemudian sosok itu malah lari mendekat ke arah motor ini Dari video yang tadi, satu hal yang pasti ya guys Yang tadi itu bukan setan Gue yakin banget kalau yang tadi itu orang men Nah pertanyaannya, itu orang ngapain anjir? Lagian kalau gue denger-dengerin percakapannya Kayaknya ini bukan di Indonesia ya Karena gue sama sekali gak ngerti bahasanya tuh bahasa apa Dan gue gak ngerti mereka tuh ngomong apa Gue malah ngerasa kayaknya video ini bisa jadi dibuat supaya viral Tapi gue ngerasa aneh karena kameranya tuh dari awal kayak udah siap aja buat ngerekam sosok yang tadi Dan kenapa kok videonya tuh justru dipotong pas sosok ini udah deket banget sama dua orang yang naik motor ini Menurut gue tuh aneh banget ya Padahal yang nonton video ini semua kan pasti jadi penasaran Kelanjutan video yang tadi tuh gimana? Hmm Video berikutnya gue dikirimin sama Pocil Selamat sore kak, aku dapet video kayak gini Coba dicek barangkali cuma aku aja liat ada yang aneh di video ini Aku dapet video itu pas temen aku lagi di salah satu hotel di Tasik Dan hotel itu emang hotel tua di Tasik Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Mungkin di antara kalian banyak yang gak keliatan sama penampakan yang barusan Karena penampakan sosoknya itu emang kecil banget dan kayak cepet gitu guys Jadi di tengah-tengah video kalau kalian perhatiin di pojok kanan atas Disitu ada sesosok yang mirip kayak Pocong yang tiba-tiba muncul di depan mobil ini Kalau gue liat dari cara ngerekamnya sih Kayaknya video ini direkam secara spontan ya Dan bahkan mungkin orang yang ngerekam video ini juga gak sadar Kalau di videonya itu kerekam ada sosok Pocong Karena dok itu kayak gak sengaja gitu ke painting kameranya terus ketangkep sosok yang tadi Kalau gue liat sih sosoknya yang tadi tuh emang mirip banget ya sama penggabaran Pochi Ya bisa jadi penampakan yang barusan itu adalah penampakan Pocong yang real Walaupun bisa juga sosok yang tadi itu cuma orang biasa Yang kebetulan pake hoodie yang berdiri di depan pintu masuk Masuk akal kan? Di belakangmu Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Kim Assalamualaikum bang Ini ada video dari TikTok Tolong dibahas di Youtube ya Kita tonton dulu videonya bareng-bareng Eh, nah iya Nih, 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 nah iya Jadi videonya ini dari Jepang ya guys Kayak ada dua orang di video ini yang tinggal di sebuah apartemen Terus tiba-tiba di depan jendela dapurnya disitu kayak ada bayangan orang yang sedang berdiri Tapi pas jendelanya dibuka disitu gak ada siapa-siapa Terus pas kameranya dipenning balik ke cewek itu disitu tiba-tiba ada penampakan sesosok bocah laki-laki yang berdiri di belakang cewek ini Tapi sekali lagi kayaknya dua orang ini sama sekali gak sadar sama penampakan yang barusan Termasuk cowok yang pegang kamera ini Dan pas kameranya dipenning lagi sosok yang tadi itu udah gak ada So video yang barusan itu penampakannya cepet banget ya Pastinya video yang tadi itu udah ngelewatin proses editing Karena kalian bisa lihat sendiri Muka dari orang yang ada di video ini itu dibler guys Dan gue udah sering banget liat video-video penampakan Jepang kayak gini Biasanya kalau yang mukanya dibler kayak gini Itu adalah salah satu cuplikan dari tayangan di televisi Karena harus ngelewati standar pertelevisian Jepang gitu guys Dimana ada orang-orang yang identitasnya harus disamarkan Entah kenapa gue ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu juga editing Gue ngerasa kayaknya waktu dipenning kayak kurang ngeblend aja gitu sama environmentnya Mungkin karena dia kayak gak gerak Terus kayak blurnya itu kurang nyatu sama ambience yang ada di sekitarnya Video kayak gini bisa banget buat diedit Tapi yang pasti yang edit video kayak gini bukan editor kacangan Karena kalau kalian lihat di pojok kanan atas Disitu kayak ada satu logo yang ditutupin gitu Gue juga gak ngerti itu logo apa Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi udah penampakan yang real? Fake? Atau editan? Next video ini gue dikirmin sama Mustika Wulan Bang bisa jelasin gak itu menurut Bang Rian hoax atau enggak? Lagi viral di tiktok Kalian tonton dulu videonya Jadi kalau kalian fokus dan merhatiin ke bagian belakang hordeng Di tengah-tengah video tiba-tiba muncul ada sebuah kepala berwajah pucat Dan pas kacanya dilap lagi Sosok itu udah ngilang Penampakannya itu cepet banget kayak cuman sedetik Tapi gue ngerasa kayaknya gue pernah deh liat muka penampakan ini So kayaknya video yang tadi itu video editan deh Apalagi bikin video kayak tadi itu emang terdiri dari beberapa cuplikan video Beberapa potongan video yang digabung jadi satu guys Jadi kayak pas dia ngelap itu videonya di cut Jadi seolah perpindahan gambarnya itu kayak smooth banget So gue yakin banget kayaknya penampakan yang tadi itu editan deh Oke guys video yang terakhir ini gue dikirimin sama Aditya Bang Rian bisa tolong jelaskan ini beneran atau settingan Videonya aku dapet dari temen ponakan aku Mereka lagi eksplor di salah satu sekolah malam hari Langsung aja kalian tonton dulu videonya Anjir Anjir Sumpah gak kambang Kok bisa-bisanya gitu Kepikiran bikin video pocong di SmackDown Mana coba kalian perhatiin ya Dia tuh bisa hafal banget sama gerakannya coba Sumpah gue lupa ya Nama SmackDownnya yang tadi itu apa Coba deh kalo kalian ada yang tau nama Smack yang tadi itu apa Komen di bawah guys Pas nonton video yang tadi gue tuh cuman kepikiran sama yang jadi poci yang tadi guys Jir itu temennya udah disuruh dandan kayak gitu malem-malem Cuman buat bikin video kayak gini Terus sama temennya di SmackDown dong guys Asli itu kasihan banget sih yang jadi pocongnya Yang lebih kocaknya lagi Ada satu temennya yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah video Yang pura-pura jadi wasit dong guys So gak usah dijelasin lagi ya Video yang tadi tuh udah jelas 100%, 1000%, 1000%, 100% pasti fake Tapi lumayan lah ya Paling gak udah bisa bikin ngakak Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax